Dunia media sosial dihebohkan perdebatan rancangan Undang-Undang Permusikan yang telah disepakati dibahas 2017 lalu. Tak sedikit musisi tanah air yang mengkritik sejumlah pasal yang dianggap merupakan pasal karet karena membatasi kreativitas pelaku seni. Ya Raks dari Superminister dan Devil Dice, saya menolak RUU Permusikan karena ia sangat berpotensi mematikan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui media seni seperti lagu. Bali tolong reklamasi, lawan! Popi air real dari Efek Rumah Kaca menolak RUU Permusikan karena dapat merenggut atau merentap kebebasan dalam mencipta karya. Musisi seperti tidak boleh bersikap kritis atau berbeda pendapat, seperti berjalan mundur sambil jongkok. Tolak RUU Permusikan. RUU Permusikan belakangan ini menjadi perbicaraan hangat di antara musisi tanah air. Banyak dari mereka yang menyuruhkan ketidaksetujuan mengenai draft peraturan untuk dunia musik di Indonesia tersebut. Banyak pasal di dalam RUU Permusikan yang dianggap memberatkan musisi Indonesia. Mulai dari keterbatasan dalam menghasilkan karya, hingga kewajiban untuk uji kompetensi jika ingin berkarya. Tak tinggal diam, sederet musisi pun baru saja membuat sebuah gerakan koalisi nasional tolak RUU Permusikan. Mereka yang terlibat ada jaring SID sampai rara sekar. Sebanyak 267 musisi yang tergabung dalam koalisi nasional tolak RUU Permusikan, menyatakan menolak rancangan undang-undang permusikan yang saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pernyataan itu, KNT menilai tidak ada urgensi bagi DPR dan pemerintah untuk membahas dan mengesahkan RUU Permusikan menjadi undang-undang. Menurut mereka, RUU menyimpan banyak masalah fundamental yang dinilai membatasi dan menghambat dukungan perkembangan proses kreasi dan justru akan merepresi pekerja musik. KNT menemukan ada 19 pasal dalam RUU Permusikan yang dianggap bermasalah. Draf yang dirancang 15 Agustus 2018 berisi sejumlah pasalnya menggelitik. Salah satunya pasal 5 yang membuat musisi geram lantaran merasa proses kreasinya dibatasi. Pasal yang berisi 7 ayat itu bicara soal larangan dalam penciptaan musik. Pembahasan RUU Permusikan membuat istri Anang Hermansyah, Asanti, dan Jering SID berseturu di media sosial. Keduanya berseturu karena personel SID, Jering, mengkampanyakan menolak RUU Permusikan. Sementara Anang Hermansyah, anggota komisi 5 DPR RI, dianggap Jering sebagai pemrakarsa RUU Permusikan. Dan beda ya, RUU Musik yang dia perjuangkan itu dia mengusulkan sama yang rancang. Bahkan udah ada klarifikasi bahwa bukan Anang yang merancang gitu. Mas Anang akhirnya di DPR mengusulkan undang-undang RUU Musik ini dan alhamdulillah dengan perjuangannya akhirnya bisa menjadi prolekres prioritas. Dan alhamdulillah dibantu dengan teman-teman musisi di luar sana. Tim Liputan Ainews melaporkan.